Intro Setelah belajar cara menyembelih dan mengolah daging agar tetap segar dan terhindar dari bau, kini saatnya belajar cara membuat nasi kapsah yang enak. Tapi bahan-bahan untuk buat kapsah apa aja sih sebenarnya ini kok banyak banget? Ini bahan utamanya kapolaga, lalu ini rempah-rempah, kayu manis, tumbar, lada hitam, cengkeh, cengkeh ya, pantes wangi ya? Iya, betul. Ini kelihatannya ada kismis juga? Nah, kismis ini sudah matang biasanya. Oh, diatasnya? Iya, diatasnya. Wah sedap banget. Kalau yang ini? Ini kapolaga yang sudah dihalusin ya? Kapolaga ini sama satu kapolaga, bukan kapolaga kita sini ya Abi? Bukan, ini kapolaga dari Saudi Arabia atau dari Eropa. Oh, dari sana malah langsung ya? Aroma ini memang beda Abi. Beda, betul. Aduh, ini sedap banget, belum jadi nasi kapsahnya udah kebayang. Untuk nasi kapsah, Abi menggunakan beras yang sengaja diimpor dari India. Disamping kualitasnya yang bagus dan kadar gulanya juga rendah. Namun, untuk nasi kebuli, Abi menggunakan beras lokal karena lebih pulen. Ini apa nih Abi? Ini air rebusan untuk daging. Lalu kargunya, kargunya dari air rebusan ini untuk nanti dimasukin di kubung. Oh, nasi itu. Nasinya? Ini langsung masuk ya? Langsung masuk, ya. Untuk langkah pertama, rebus daging kambing lebih kurang satu jam. Kita angkat aja kali ya? Iya. Wah, ini udah, ini. Oke. Oh, ada bumbu lagi. Oke. Ini kita rebus berapa lama nih kalau yang ini? 15 minit. 15 ya Abi ya? Setelah panas, masuk. Langsung masuk? Sama masuk bawang, ya. Bawang. Wah, bawangnya banyak. Sembari menanti rebusan, kini saatnya menumis bahan-bahan seperti bawang merah dan bawang putih. Bawang putih? Wah, bawang putih ini juga banyak. Selama ditumis, harus terus diaduk-aduk dan selanjutnya bahan-bahan lainnya seperti kayu manis, kapulaga, dan rempah-rempah dimasukkan. Iya. Nah, ini semua langsung? Langsung masuk. Oke. Layu manis, lumbar, cengkeh. Waduh, aromanya. Masya Allah enak ini, Abi. Wah. Sedet banget nih aromanya. Wuh. Selanjutnya, air kaldu berebusan daging kambing tadi dimasukkan ke dalam tempat masak nasi kapsah yang telah komplit dengan bumbu. Dilanjutkan dengan memasukkan beras dan aduk-aduk terus, tutup tunggu hingga matang. Daging kambing yang telah direbus dengan bumbu gulai selanjutnya digoreng. Hmm, aroma bumbunya sedap banget. Untuk urusan nasi, Umi Lili terjun langsung agar kualitas rasa selalu terjaga dengan baik. Wah, jadi lapar banget ini. Kini saatnya saya belajar bagaimana cara membuat sate kambing yang enak. Nah, Abi. Iya. Ini bener-bener lihat ada lemaknya. Ini supaya apa sih, Abi? Kalau sate memang harus menggunakan lemak ya. Untuk pembakaran lebih cepat. Lalu dimakan juga supaya darat sari gurihnya itu ada dari lemak itu. Oh. Kecuali orang-orang tertentu yang ada kolesterol mungkin dia nggak pakai lemak. Iya. Betul. Ini gimana, Abi? Pertama ini. Itu dulu betul. Lalu lemak. Lalu depannya ini. Ujungnya. Oh, ujungnya ini. Betul. Ya. Baiklah, kita langsung bakar aja, Abi. Kayaknya udah banyak ya. Oke, baik. Beda sate di Abu Salim dengan sate biasanya adalah saat pembakaran. Kalau biasanya sate saat dibakar dibubuhin bumbu lagi, di sini tidak. Hal ini untuk tetap menjaga keaslian rasa dagingnya. Oke. Setelah magang lebih kurang hampir tiga hari full, kini saatnya menikmati menu hasil kerja keras menu Abi dan Umi. Saya cobain dulu ya, Abi. Coba dulu, Baba. Sudah tahan dari tadi sebenarnya. Ya, silakan. Aroma capulaganya kencang ya, Abi. Betul. Berasa. Capulaganya kencang tapi tidak sekencang nasi kebully. Kalau nasi kebully lebih berbumbu ya, Abi. Lebih berbumbu, betul. Ini bumbunya lebih ringan dan ini enak banget. Sedap. Oke. Oh, dijerup nipisin ya. Ayo Abi, berbumbu. Makan dulu ya. Aduh, maaf ya. Saya mau nyoba satu lagi. Abi punya cerita apa, Abi? Ini kan makanan kesukaan Rasulullah juga kan ya? Betul. Orang kan pada takut ya, Abi. Orang pada takut. Orang pada takut restorannya tinggi gitu. Jadi, kalau daging kambing ini enggak ada yang perlu ditakutkan. Ya. Ya. Pertama-tama, makanan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang dimakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita makan, ya kita mendapatkan sunahnya juga. Ya, ikutin sunahnya ya. Ya. Dan insya Allah dijamin enggak ada mudaratnya. Ya, siap. Gimana mbak rasanya mbak? Enak. Enak ya? Ya. Kan ada macam-macam tuh. Ada nasi kebuli, ada nasi kapsah, ada nasi mandi. Sukanya yang mana? Kapsah. Kapsah ya enak ya, lebih ringan ya. Iya. Bumbunya gimana? Bumbunya enak, muri, segar. Cerita dong, dagingnya kayak apa? Dagingnya empuk, lezat. Enak deh bawahnya. Top ya? Lumanya juga enak. Rek, tagihan ya? Tagihan ya? Nah ini. Untuk mengubati penasaran saya dan sahabat food lover di rumah, mari kita buktikan mana yang paling tinggi kolesterolnya daging kambing atau sapi. Ternyata dalam 100 gram daging kambing terdapat 143 kalori. Sementara untuk kandungan lemaknya, kambing 3 gram saja dan sapi 15 gram per 100 gram daging. Sementara hal yang lebih penting adalah kandungan kolesterolnya. Kambing lebih rendah dengan 75 miligram dan sapi 90 miligram. Untuk daging kambing sangat disarankan buat anda yang menderita anemia atau darah rendah. Karena daging kambing mengandung zat besi yang cukup tinggi. Kisah Pak Ahmad tadi kiranya memberikan kita inspirasi bahwa kesuksesan itu dimulai dari sebuah kerja keras, tekad yang bulat dan tentunya doa. Namun menjaga cita rasa dan kualitas tetap nomor satu menjadi kunci kelangsungan usaha dari generasi ke generasi. Sahabat food story selamat berpetualang kuliner. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!